Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Pak Muklis, apa betul waktu awal pandemi itu kemarin Pak Muklis keliling mendatangi rumah-rumah murid untuk ngajar? Nah itu gimana ceritanya itu Pak? Betul ya, awal pandemi kebetulan saya ngajar kelas 4, saat ini kelas 3. Itu kan ada beberapa murid saya yang tidak punya gawe atau sepul. Di awal kita membentuk grup PA dan saya lihat beberapa anak ini kok gak aktif, tidak serau saya tetap ternyata tidak punya hati. Akhirnya atas inisiatif saya sendiri dan tentunya dengan keinginan sekolah-sekolah saya mendatangi rumah-rumah murid-rumah, saat itu tertatu, yang waktu itu total jumlahnya ada 32, menurut saya ada 32. Pak Muklis, aku mau nanya nih, kan aktif sebagai relawan siaga bencana, pernah gak ngalamin ketika harus mengajar tapi juga harus membantu dalam bencana? Belum pernah sih yang seperti itu, karena saya aktif di relawan BNK di Malang itu sejak 2005. Kemudian antara 2005 sampai 2014, sebelum saya dianggap di BNK itu, saya aktif sekali dan mengajarnya kalau satu biasanya jam kosong. Jadi pas penanganan bencana itu di harian lain, Alhamdulillah. Pak Muklis, selain jadi relawan bencana, Pak Muklis juga katanya memanfaatkan waktu libur untuk jadi pemandu wisata di Malang, bener Pak? Betul-betul, kebetulan di rumah saya ada air bersin yang langsung dekat dengan pantai dan saya termasuk membantu mempromosikan destinasi tertentu. Ada apa aja sih Pak Muklis disana? Ada apa aja Pak Muklis? Disini ada 8 pantai yang terkenal namanya Pantai Banyuanclo, Pantai Wajiau untuk surfing. Jadi disini destinasi surfing terkenal di Malang Raya. Selamat banget Pak Muklis, ilmu tentang siaga bencana, terus pelastarian alam. Apakah itu sedikit diturunkan ke murid-murid Pak Muklis atau enggak gitu? Ya seperti itu, salah satunya adalah tentang hal membuang sampah. Jadi adanya kita di masyarakat itu sangat kesulitan mengeditasi tentang membuang sampah. Karena mungkin mereka tidak terlambat, jadi kita dititik mulai dari SD, dari Bisa. Jadi kita sampaikan bagaimana pentingnya menjaga pelastarian alam, jangan membuang sampah di laut, seperti itu. Jadi kita tekankan sisa usia ini tentang pentingnya menjaga pelastarian alam. Tentang teknis diting, cara menerima tamu, itu kita ajarkan juga. Pas kan kalau satu tamu asing yang inap di rumah saya itu saya ajak untuk datang ke sekolah saya dan belajar bahasa asing juga. Salah satunya ada yang dari beberapa negara lainnya. Imbur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.